Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum, kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Draw. Kali ini saya akan berbagi file format CDR atau format Corel, seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Saya akan berbagi file seperti ini. Teman-teman tinggal mengedit ulang. Teman-teman tinggal mengganti yayasan atau nama masjidnya. Tinggal mengganti harga di sini, harga kambing dan harga sapinya. Terus juga mengganti di sini. Tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara mengedit ulangnya, karena file ini sudah saya satukan. Teman-teman tinggal di edit ulang. Nah, cara mengeditnya akan saya jelaskan di video tutorial ini. Dan bagaimana cara membuat efek seperti ini. Sapi di dalam lingkaran ini dan efek kambing di dalam lingkaran ini. Sebelum memulai bagaimana cara mengeditnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, agar teman-teman dapat mengetahui video update saya selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas supportnya selama ini. Baik, kita mulai bagaimana cara mengeditnya. Saya buka Corel saya. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini. Baik, kita mulai bagaimana cara mengeditnya. Banner ini saya buat dengan ukuran 3 meter x 1,5 meter. Jadi, tingginya 1,5 meter dan lebarnya atau panjangnya 3 meter. Jadi, jadinya seperti ini. Ini saya buat dengan skala. Skala seperti ini. Jadi, nanti kalau teman mau cetak, tinggal di-export ke ukuran sesungguhnya. Nanti kita akan bahas di akhir video kita bagaimana cara mengexport siap cetak. File ini jadi satu kesatuan. Kalau saya geser, ini jadi satu kesatuan. Semua komponen saya masukkan ke dalam kotak utamanya ini. Yang kotak besarnya. Jadi, langkah pertama yang teman lakukan adalah mengeluarkan semua komponen yang sudah saya masukkan biar bisa di-edit ulang. Caranya, klik kanan pada objek baru pilih edit power clip. Kita akan keluarkan teksnya dulu. Kita akan keluarkan teksnya ini. Ctrl-X pada keyboard. Mengcut ya, Ctrl-X pada keyboard. Baru setelah itu, klik kanan lagi. Baru finish. Klik kanan di sini boleh. Klik kanan, baru finish. Baru kita paste. Nah, ini untuk teksnya sudah keluar semua. Oh, ada yang belum? Yang ini belum kita keluarkan. Yang di sini. Klik kanan. Edit power clip. Kita keluarkan. Kita block semua seperti ini. Ctrl-X pada keyboard. Klik kanan kembali. Finish. Baru kita paste di sini. Nah, paste. Mana lagi yang belum kita keluarkan? Oh, yang ini belum. Klik kanan lagi. Edit power clip. Yang ini kita keluarkan. Ctrl-X pada keyboard. Klik kanan. Finish. Baru kita paste. Nah, gitu teman-teman. Tinggal di-edit ulang. Yang ini masih dalam satu kesatuan. Berarti kita harus kita ungroup. Teman-teman bisa klik ini. Ungroup. Atau Ctrl-U pada keyboard. Ctrl-U dulu. Ctrl-U. Nah, ini bisa di-edit ulang. Tinggal teman-teman pilih teks mana mau di-edit. Pilih ini. Text tool. Tinggal di-edit. Mana yang mau dihapus. Ini juga sama. Tinggal di-edit, mau dihapus. Ini juga sama. Tinggal di-edit. Dan diganti kontak yang bisa di-hubungin. Sama juga ini. Ini yayasan juga tinggal diganti. Tinggal diganti. Nah, kalau ini. Kalau yang ini masih di dalam satu kotak. Atau masih di dalam kotak. Klik kanan. Edit. Nah, ini kita keluarkan juga. Misalkan pingin di-keluarkan atau digeser-geser. Ctrl-U pada keyboard. Baru. Baru klik kanan. Finish. Baru kita paste. Nah, ini. Yang kalau logo ini. Ini di dalam kotak juga. Caranya sama. Klik kanan. Edit power clip. Ctrl-U pada keyboard. Baru klik kanan. Baru kita paste. Nah, gitu teman-teman. Ini tinggal teman-teman geser-geser posisinya. Gitu ya. Nah, begitu. Yang lain-lainnya. Kalau mau di-edit. Misalkan ini mau diganti font-nya gitu ya. Mau diganti font-nya. Tinggal diganti. Kalau ini sih. Dua objek ya teman-teman. Ini dua objek. Oh, mom up. Saya ungroup dulu. Ctrl-U. Atau klik di sini. Ini dua objek. Yang merah sama yang hitam. Tinggal ditindih saja. Ini juga sama nih. Dua objek. Tinggal di-Ctrl-U. Sembaran tempat. Giga share. Nah, ini dua objek. Teman-teman ya. Tinggal di-edit ulang. Pilih objeknya. Baru. Klik text tool. Tinggal dihapus saja. Atau diganti dengan font-nya lain. Nah, jadi seperti itu. Nanti akan saya sertakan juga font-nya. Font-nya ini. Comica. Exist ya. Kalau ini font-nya. Oh, ini bawaannya korel. Sudah ada. Ini juga bawaannya korel. Jadi nggak masalah. Ini juga bawaan korel. Nggak masalah. Kalau ini font-nya. Bon-bon. Nanti akan saya sertakan. Tinggal diganti-ganti. Atau tinggal digeser-geser. Atau tinggal diganti warnanya. Misalkan mau diganti warna merah. Warna kuning. Warna hijau kembali. Atau warna oren. Gampang banget ya. Ini juga tinggal diganti warnanya. Warna kuning misalkan. Sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Kembali warna merah. Nah, gitu teman-teman. Tinggal disesuaikan. Kalau ini kita ungroup dulu. Kalau mau diganti-ganti warnanya ya. Misalkan ini saya ganti warna ini. Atau ini saya ganti warna ini. Tinggal diganti-ganti teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas. Oh, ini tebut ikat ini. Ini, ini. Ini saya lewat aja. Saya ganti disini. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat efek seperti ini. Ini sapinya sebagian keluar, sebagian di dalam. Kita akan ambil lingkarannya ini. Klik kanan. Pilih menu edit. Terus saya ambil. Ini. Saya blok begini aja. Saya copy aja. Kontrol set pada keyboard. Ini saya finish dulu. Saya paste. Terus saya sisihkan disini. Saya sisihkan disini aja. Nah, begini aja. Nah, ini sebenarnya teman-teman. Ini kepala sapinya itu. Saya copy ya. Terus saya pindahkan keluar. Kalau ini saya geser begini. Nah, ini awalnya begini. Nah, kita akan mulai bagaimana cara membuatnya. Oke, ini saya delete. Ini saya klik kanan. Edit gitu ya. Yang ini sapinya saya delete saja. Terus ini saya klik kanan. Saya finish. Nah, gitu. Kalau ini, ini apa namanya. Lingkaran yang saya potong. Terus saya convert menjadi big map. Terus saya blur ini. Untuk sisi kanannya ini. Oke. Berikutnya kita ambil sapi. Sapinya. Ini dua objek ya, teman-teman. Ini objek lingkaran sendiri nih. Nah, ini yang sendiri. Nanti sapinya kita masukkan ke dalam sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kan ada ini. Ada shadow-nya ya. Di sini ada shadow-nya. Sudah saya shadow. Ambil gambar di Korea file import. File import. Misalkan kita ambil gambar di sini aja deh. Nah, di sini. Ambil sapi yang sama aja ini misalkan. Ambil sapi yang sama. Nah, saya besarkan sapinya begini. Kalau terlalu besar, kita penciptakan nggak apa-apa. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Oke. Lihat di luar aja begini. Kita pindahkan keluar seperti ini. Baru klik kanan. Pilih power clip. Klik di lingkaran yang di dalam. Bukan lingkaran yang ini. Nah, ini sapinya udah masuk. Baru klik kanan. Kita edit. Kita geser sapinya keturun sedikit begini. Begini cukup. Saya zoom di sini. Nah, kita akan mengambil kepalanya aja. Aja. Saya buat sebuah lingkaran opal begini. Nah, begini. Nah, begini. Posisinya ini di sini. Di lingkaran ini. Lirusnya di sini. Jangan posisinya seperti ini. Nanti kepotong gambarnya di sini. Jadi, posisinya seperti ini. Nah, ini. Nah, gitu. Kita pilih lingkarannya dulu. Tekan C. Baru pilih gambar sapinya. Akan tampil kelompok shaping ini, teman-teman. Pilihnya ini. Intercept. Intercept. Akan tercipta kepala sapi sesuai dengan lingkaran yang kita buat ini. Nah, ini saya geser lingkarannya ya. Ini kepala sapinya. Nih. Tercipta. Oke. Saya kembalikan. Ini saya delete aja dulu. Pilih kepala sapinya. Baru Ctrl-X pada keyboard untuk mengkat kepala sapinya ini. Ini, Ctrl-X pada keyboard. Kepala sapinya ini ada dua, teman-teman. Ini yang baru kita potong tadi. Nah, ini kita potong tadi. Nah, saya kembalikan. Yang kita potong tadi, kita ambil. Ctrl-X pada keyboard. Baru ini kita kembalikan posisinya. Klik kanan. Finish ya. Finish. Nah, baru kita paste yang hasil cut tadi. Kita paste. Ctrl-V pada keyboard. Nah, jadi dah efeknya seperti ini. Kalau untuk kambing juga caranya sama. Tinggal di blok semua. Terus di group. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Bagaimana cara membuat efek seperti ini dan seperti ini. Nah, gitu. Kalau untuk yang ini. Ini misalkan mau digeser-geser ya, teman-teman. Gambar siluet sapi dan kambingnya ini. Teman-teman tinggal klik kanan. Edit dulu. Teman-teman bisa ambil ini. Dikeluarkan. Ctrl-X pada keyboard. Baru klik kanan. Finish. Baru Ctrl-V. Atau paste. Nah, ini masih tergroup. Di ungroup dulu. Klik di sini. Tombol ini untuk memecahnya. Atau Ctrl-U pada keyboard. Ctrl-U pada keyboard. Nah, ini sudah terpisah-pisah. Ini. 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 Ini kan ada bayangannya. Saya buat. Ini ada bayangannya di sini. Ini tinggal kalau misalnya mau digeser-geser bayangannya. Pilihnya ini. Ungroup juga. Ini bayangannya bisa diambil. Nah, itu bayangannya. Bisa digeser-geser. Semua untuk yang gambar-gambar ini caranya sama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau sudah. Kita. Blok semua. Jangan lupa di group. Jangan lupa di group. Tinggal bagaimana cara mengekspor siap cetaknya, teman-teman. Oke, kita akan ekspor. File, ekspor. Atau Ctrl-E pada keyboard. Saya letakkan di sini saja. Misalkan seperti ini. Ini saya ganti. Namanya banner kurban. Misalkan ukurannya kita ketikan saja. Misalkan 1.5 x 3 meter. Gitu ya. Kita akan cetak berapa lembar. Satu. Misalkan satu lembar. Satu lembar. MA. MA ini mata ayah maksudnya. Jadi pakai lubang. Oke. Ini kita centang ini. Kita centang. Kenapa di centang? Karena tadi di sini ada gambar lain. Kalau tidak di centang, nanti gambar yang lain ini akan masuk saat di ekspor. Jadi kita centang ini. Maksudnya di centang ini, file yang kita pilih ini saja yang akan di ekspor. Kita centang di sini. Select only-nya. Baru di ekspor. Ekspornya JPG ya teman-temannya. Nah, sini kita ganti. Tetap di CMYK karena mau dicetak. Terus ini resolusinya kita turunkan menjadi 200 saja. Kita akan cek. Terus unitnya kita ganti ke cm. Di sini. Kita akan masukkan ukuran sesungguhnya. Berapa? 300. Baru klik di bawah sini. Nah, nanti tingginya menyesuaikan. 150 cm. Dengan resolusi 200. Kita akan cek berapa ukuran file-nya di sini. Nah, ini sudah selesai. Wah, ukuran file-nya gede banget nih. 35,2 MB. Wah, gede banget. Kita akan kecilkan resolusinya menjadi 100 saja. Kita akan cek lagi. Oke, ini yang resolusi 100 itu masih besar. Ini teman-temannya 13 MB. Tapi, nggak apa-apa kalau teman-teman ngantarnya pakai flash disk saat ke percetakannya. Pakai email juga bisa dikirim ini sebenarnya. Tapi, kalau mau dikecilkan lagi juga nggak apa-apa. Karena hasilnya tidak akan pecah juga. Ini seperti ini. Nah, ini hasilnya. Oke. Karena memang logonya ini memang saya dapatkan di Google. Dengan resolusi yang kecil ya. Oke. Sebenarnya bisa dikecilkan lagi nih teman-teman. Kalau kita pilih ke 96 juga nggak masalah sebenarnya. Oke. Kita 96 ya. Nah, ini yang 96 itu 12 MB. Ya, lebih kecil sedikit lah ya. Sebenarnya kalau pun 72 nggak masalah. Tapi cukup seperti ini. Saya oke. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini yang sudah siap cetak. Saya buka. Nah, ini banner yang sudah siap cetak. Hasilnya bagus kok. Tidak pecah. Jadi, seperti ini teman-teman. Saya close. Ini saya minimize saja. Dan untuk background ini teman-teman bisa juga dihapus. Misalkan tidak ingin pakai background gitu ya. Tinggal klik kanan gitu ya. Come on up, di ungroup dulu. Baru klik kanan. Edit power clip. Nah, ini tinggal dihapus backgroundnya. Kalau misalkan tidak ingin pakai background gitu ya. Nah, tinggal dihapus saja. Nah, tinggal dihapus gitu. Baru klik kanan. Finish gitu ya teman-teman. Kalaupun mau polos seperti ini. Tapi kalau mau pakai background juga nggak apa-apa. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara mengedit file CDR yang saya berdesain. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like and share-nya. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Bagi teman-teman yang belum berlangganan. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Sub indo by broth3rmax